Pasangan suami istri atau pasutri Muhammad Sani dan Alia sudah hampir dua tahun memelihara Balpeiton atau Piton Bola. Ada tiga ekor yang memiliki corak warna berbeda-beda. Semua warna begitu enak dipandang. Semuanya berkelamin betina. Ular ini dikenal dalam kisah Ratu Cleopatra Mesir yang diduga mengenakannya di sekitar pergelangan tangannya. Sani Sapaan akrab Muhammad Sani memastikan Balpeiton tidak berbahaya. Balpeiton gemar menggulung tubuh hingga membentuk bola dengan posisi kepala di tengah dan posisi demikian cara dia mempertahankan diri. Ular yang habitat aslinya dari benua Afrika ini sifatnya lebih pendiam, tidak agresif ataupun menyerang. Berat badannya pun maksimal hanya 3 kg saja. Ukuran panjang maksimal antara 130 cm hingga 180 cm. Hanya memiliki gigi taring aglipah, bukan gigi yang bisa menyuntikkan racun. Jadi dipastikan bukan ular yang berbisa. Apakah aman jika dijangkau anak-anak? Sangat aman. Belum ada kasus Balpeiton menyerang manusia. Kalaupun digigit, tidak lebih sakit dari gigitan kucing. Saat ditemui di rumahnya, Jalan Jati Palangkaraya Pemuda yang berusia 30 tahun ini menceritakan. Selain tidak berbahaya, perawatannya pun juga mudah. Diberi makan tikus putih seminggu sekali dan untuk buang air besar juga seminggu sekali. Sehingga tidak harus membersihkan setiap hari. Pemilik gelar Master of Business Administration dari John Coping University, Sweden ini menyebut, Kebersihan kandang juga menjadi keharusan. Balpeiton miliknya ditempatkan di bok plastik. Ukurannya hampir sama dengan kardus mie instan. Ditempatkan di ruangan yang minim penerangan. Kondisi boks wajib kering untuk menghindari jamur dan bakteri. Saat ini baru dua tahun terakhir memelihara reptil lagi. Setelah tiga tahun mempersunting istrinya Alia atau Oktober 2015 silam, baru mendapat restu untuk menyalurkan hobi di masa bujangnya. Selain ular ada iguana dan lovebird. Juga tikus putih yang diternak untuk jadi santapan tiga bol piton kesayangannya. Istrinya dan mertua Sani tidak membayangkan sebelumnya jika pekarangan rumahnya ada hewan peliharaan. Pemandangan yang sebelumnya tidak pernah terlihat di Akwisani istrinya takut dengan reptil. Namun kini sudah terbiasa. Mencoba memegang tubuh bol piton yang warnanya putih bercurak kuning emas itu memang terasa bersih. Tidak berlendir dan kurang lebih dari 40 hari sekali, si ular akan berganti kulit ketika ukuran badannya membesar dari sebelumnya. Dan kondisi kulitnya sudah mulai kusam. Pertama istrinya ini, pertama waktu mau nikah itu ya kita sudah kenal dia ini gak takut semua hewan. Sama semua hewan. Sama semua hewan, kamu kucing aja takut. Tapi saya jelas sih, kalau kita berani gak kami punya hara reptil khususnya ular. Pertama gak mau, gak berani. Saya bilang ular itu baik kok. Ular itu gak menjijikan ataupun gak seburut orang yang pikir gitu kan. Sani membeli bol piton seharga 7 juta rupiah. Ukurannya saat itu masih sekelipatan tangan orang dewasa. Waktu itu, paket bol piton datang di rumah saat dia sedang bekerja. Mertua dan istri menerima paketnya kaget bukan main, bingung mau diapakan. Baru kali itu, mereka melihat ular dalam jarak dekat. Syukurlah, saat ini sudah tidak alergi lagi. Meski di gudang samping rumah juga memelihara tikus putih, ditambah lagi dengan puluhan burung lovebird di kandang yang ocahnya sedikit memberi hiburan. Kini di pasaran, harga jual per ekor jenis bol piton miliknya sudah menyamai harga sepeda motor baru atau sekitar 17 juta rupiah. Sani berpesan, bagi yang ingin memelihara reptil atau ular, jangan yang hasil tangkapan liar. Memang, bisa saja awal-awalnya tidak agresif. Tapi, suatu saat tidak menutup kemungkinan sifat atau karakter liar bisa muncul dan bisa membahayakan pemiliknya.